Al-Fatihah 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 Memahami ayat-ayat Ayat-ayat perempuan ma'an Baiklah sahabat semua Hari ini kita akan lihat kepada Surah Al-Raqdu ayat 17 Sekejap ayat Auzubillahimmanasyaitanirrojim Anzalam minassama Bismillahirrohmanim Anzalam minassamai Ma'anfasalat Audiyatum biqadariha Pahtamalassaylu zabadan rabia Wa mimma yuqidun Aleyhi finnari Batigaa ahilyatin Aumata'in zabadun mislu Kathalika yadribu Allahul haqqa wal batil Fa'amma al-zabadu Surah Al-Raqdu ayat 17 Maksudnya Allah telah menurunkan air hujan dari langit Maka mengalirlah air di lembah-lembah Menurut ukurannya Maka arus itu membawa buih yang mengambang Dan dari logam yang mereka lebur Dalam api untuk membuat perhiasan Atau alat-alat Ada pula buihnya Seperti buih arus itu Demikianlah Allah membuat perempamaan Bagi yang benar dan yang batil Adapun buih itu akan hilang Sebagaimana suatu yang tidak ada harganya Adapun yang memberi penapaan kepada manusia Maka ia tetap di bumi Demikianlah Allah membuat perempamaan Jadi Allah SWT telah membuat perempamaan Mengenai manusia ini Seperti air hujan yang turun dari langit Jadi Maka bila air hujan itu Dia turun dari langit Dia akan mengalirkan air Mengalirkan air Di lembah Di lembah mengikut ukurannya Kalau lembah itu luas Maka banyaklah air itu Begitulah dia dapat takong Kalau sempit Kecil-kecil lah Dan air itu Dia mengalir Dia ada buihnya Dia ada buih Jadi Allah buat perempamaan Manusia ini seperti Air hujan Air yang baik itu Air yang mengalir itu Yang boleh menumbuhkan pokok Memberi menapaak itu Adalah manusia yang beriman Sementara orang kapir itu Adalah buih Buih itu orang akan hilang Kan Kita tengok di sungai Kalau banjir ke apa Buih itu dia tak akan kekal lama Lama dia akan hilang Begitulah orang kapir Atau orang yang tidak baik Dia akan hilang ingatan orang Daripada bumi ini Begitulah Sementara orang kapir Begitulah orang kapir Orang Orang tak akan ingat dia lagi Dan itu perempamaan pertama Perempamaan kedua Allah buat perempamaan manusia ini Juga seperti logam Logam itu seperti Emas Perak Timah Di mana mereka Lebur Panaskan dengan api Bila dipanaskan dengan api Dia akan keluarkan Buih juga Buih itu yang disebut Sebagai Apa itu Macam buih arus Hujan tadi Tapi dalam bentuk Kalau logam Kita panggil Taik besi Contoh Taik timah Kan Taik emas Yang mana Kalau tukang emas itu Dia tak akan ambil Taik itu Dia akan buang Begitulah Yang diambilnya Yang menjadi Perhiasan Kegunaan Periuk ke apa Emas itu Kedua rantai Semuanya itu Adalah yang baik Jadi begitulah Perempamaan orang beriman Seperti Emas Benda-benda yang baik Logam yang baik Ini akan diguna oleh orang Sementara Buih tadi Taik-taik tadi Ia akan dibuang oleh orang Jadi dua perempamaan ini Dalam ayat ini Terdapat dua Perempamaan Baik Kita tengok secara detail Pendapat ulama Tentang perempamaan ini Itu saya beri secara Rengkas Bismillah Baik Jadi Kita akan tengok Perempamaan Inilah perempamaan Yang dibuat oleh Allah Menurut kitab ini Untuk Kebenaran dan kebatilan Yang dalam kitab ini Ada beberapa pendapat Jadi kita ambil Dua-tiga pendapat Dia kata Allah Buat perempamaan ini Untuk menunjukkan Yang benar dan yang batil Untuk orang yang beriman Iman dan kufur Perempamaan kebenaran Dan hal keteguhannya Adalah sama Seperti air yang mengalir Di lembah Air yang mengalir Dia akan beri Mendapatkan kepada Tumbuhan dan orang Yang bertakun di lembah Lembah yang besar Menampung air banyak Lembah kecil Menampungnya sedikit Jadi Arus yang diakibatkan Dari air Yang diturunkan oleh Allah Tersebut Membawa buih Ini adalah satu Perempamaan Kata ulamak ini Dia kata Perempamaan antara Kebenaran dan kebatilan Kebenaran itu Ialah air yang bertakung Air yang mengalir Yang bertakung Yang banyak Yang menampung air Yang boleh digunakan Oleh manusia Sementara buih Air yang masih ada Sementara buih itu Ialah kebatilan Benda yang salah Kalau manusia pula Orang kafir Yang mana Membawa buih Dan buih ini Adalah benda yang batil Benda yang salah Benda yang Benda itu dari Allah Kebatilan adalah dari Nafsu dan syaitan Benda-benda yang salah Yang mengajak kepada Kesesatan Kebenaran adalah Air yang masih ada Yang diturunkan oleh Allah Dari langit Sementara buih Tidak ada menampang Ia adalah benda-benda Yang batil Berhala batil Syaitan batil Nafsu yang jahat Adalah benda-benda Yang batil Benda-benda yang salah Yang mengajak kepada Kemungkaran Perempamaan kedua Pula Ialah Logam Logam yang mereka Lebur dalam api Membuat perhiasan Seperti yang Usaha sebut tadi Jadi perempamaan lain Untuk kebenaran Tanda batil Ialah antara Perempamaan perak Emas Timah Yang manusia lebur Di mana boleh jadi Emas perak ini Dia boleh jadi Perhiasan manusia Pada manusia Itulah Ibaratkan benda yang benar Iaitu daripada Al-Quran Daripada Allah dan Rasul Iaitu Islam Ya Dan Dia digunakan Untuk menampang manusia Kalau perak Kita boleh buat Apa Buat apa Itu Buat keris ke Buat periuk ke Ataupun Berbagai barang hiasan Kalau emas Hiasan pada manusia Sementara Buih itu juga Tidak berguna Buih yang keluar Daripada Bakaran Apa yang panggil Api Perak Emas yang dileburkan Itu dengan api Itu Maka ia keluar Buih itu Yang kena tahit besi Dan sebagainya Itu Maka ia juga Tidak berguna Begitulah benda yang sia-sia Benda-benda yang maksiat Dan sebagainya Adalah Tidak berguna Baik Itu pendapat pertama Ada juga pendapat Mengatakan Ulama Tafsir Mengatakan bahawa Contohnya Ibnu Abbas Radiyallahu an Radiyallahu anhumah Mengatakan Arus Membawa potongan Dahan Dan runtuhan Yang ada di lembah Dan dari api Logang Yang mereka Lembur dalam api Dan itu Adalah emas Perak Perhiasan Alat-alat tembaga Besi dan timah Ibnu Abbas Mengatakan Arus Membawa potongan Dahan Dan runtuhan Yang ada di lembah Dan dari Logam Itu Ialah Itu adalah Emas Perak Perhiasan Alat-alat Timah Dan besi Memiliki kotoran Yang tadi lah Yang keluar daripada Bila ditempurkan Bila dibakar Itu adalah buih Jadi Ada pun yang Memberi menafaat Kepada manusia Ialah emas Dan perak Jadi Menurut Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Dia katakan Apa yang Amal Ada pun yang Memberi menafaat Pada bumi Ada yang Meminum Dari air lalu Ia tumbuh Allah menjadikan Seperti itu Amal soleh Yang tetap ada Untuk orang Yang bersakutan Jadi Dua Penisalan tadi Mengikut Ibnu Abbas Satu Air Yang tersimpan Pada lembah Yang turunnya Hujan Lepas tu Bertakut di lembah Dan di tanah Di mana Boleh digunakan Oleh manusia Dan pokok Dan satu lagi Ialah Emas perak Yang sudah Apa yang Panggil Sudah dipanaskan Itu Yang boleh jadi Perhiasan Dan untuk kegunaan Itu diibaratkan Diumpamakan Oleh Allah Seperti amal soleh Amal soleh Di mana Dia akan Memberi menafaat Kepada orang tu Ya Mumin tu Dengan akhlak yang baik Tingkah laku yang baik Dan juga Dia boleh beri Kebaikan Pada orang lain Contoh Kalau Pemimpin yang soleh Kan Dia bukan sahaja Baik pada diri dia Tetapi juga Dia boleh menafaat Kepada rakyat Dia tak akan Menggunakan Penyelewingan Pembaziran Dan sebagainya Dia gunakan Untuk rakyat Contoh kita lihat Sebagaimana Sayyidina Umar Khulafat Urasyidi Dahulu Yang adil Itu contoh Sementara Amal buruk Akan lenyap Dari orang yang Bersakutan Jadi kalau Kejahatan yang Dibuat itu Diibaratkan Seperti buih Tadi Buih banjir itu Kan Alam air itu Lama dia akan lenyap Begitulah juga Buih dari emas perak Yang telah dipanaskan itu Yang dah ditempa Kan Dipanaskan itu Dia akan hilang juga Orang akan buang Dia Kerana dia tak boleh Buat perhiasan Dan Kakas Seperti Diperiuk Sebagainya Maka Keluarlah bagian Terbaik Dan mendatangkan Penampaan Mekianlah pula Kebatilan Musnah Jadi kata Ibn Abbas Kebatilan akan Musnah pada hari Kiamat Kelab Ketika manusia Dibangkit berdiri Depan Allah Subhanahu wa ta'ala Kebatilan inilah Yang memusnahkan Manusia Sehingga Akhirnya Dia akan diseksa Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah lagi Orang kafir Akan diseksa Selama-lamanya Di dalam neraka Sementara Amal-amal soleh Dia akan Kekal Memberi menafaat Kepada Manusia Yang mu'min ini Bukan sahaja Pada dirinya Keluarganya Kepada masyarakat Kepada negara Bahkan Menipraat Beri menafaat Di akhirat nanti Di mana dia akan Dirada Ya Allah Dan akan dimasukkan Kedalam Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan keretaan Allah Baik Menurut Itu menurut Ibn Abbas Jadi Ibn Abbas Membandingkan Buih tadi Dengan Dengan Orang yang jahat Kebatilan Kejahatan Sementara Mu'min Amal Yang soleh Dibandingkan Allah Dengan Dengan Air hujan Yang diambil Penafaatnya oleh manusia Dan tumbuhan Dan juga Seperti Alat-alat Perhiasan Emas Perak Dan sebagainya Yang digunakan oleh manusia Baik Kita ambil satu lagi Iaitu Ibn Qayyim Rahimahullah Mengatakan Yang ini pendapat Ibn Qayyim Ia mengatakan bahawa Allah menyerupakan Wahyu Iaitu Al-Quran Yang Allah turunkan Untuk kehidupan hati manusia Kehidupan hati Pendengaran dan penyekatan Dengan air yang diturunkannya Untuk kehidupan bumi Dan tumbuh-tumbuhan Ini pendapat Ibn Qayyim Al-Jawzi Dia kata Allah menyerupakan Wahyu Iaitu Al-Quran Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Untuk kehidupan hati Kita manusia ini Untuk pendengaran Dan penglihatan kita Dengan air yang diturunkan Untuk kehidupan bumi Dan tumbuh-tumbuhan Jadi Wahyu Allah Al-Quran itu Allah umpamakan Seperti Air yang diturunkan Untuk kehidupan bumi Dan tumbuh-tumbuhan Dan dia menyupakan Itu satu Penyerupaan pertama Al-Quran Seperti air Air Baik Sekejap Ada orang datang sekejap Terima kasih telah menyerupan Terima kasih telah menyerupan Terima kasih telah menyerupan selamat menikmati maaf ya, ada gangguan sekejap tadi kita tengok ialah Ibn Qayyim Allah menyerupakan wahyu Al-Quran itu sama dengan wahyu untuk hati kita ni untuk kehidupan hati, untuk pengelihatan pendengaran kita ni sama dengan air yang diturunkan untuk kehidupan di bumi dan tumbuh-tumbuhan yang kedua Allah menyerupakan hati dengan lembah air dengan wahyu Allah sementara hati itu diumpamakan seperti lembah lembah yang apa orang panggil yang menakung air, kan kita tengok ada lembah, ada kolam, ada apa lagi tu ada empangan tu contoh jadi hati dengan lembah yang lembah yang menakung air tu ada hati besar mampu menampung ilmu yang banyak ada hati orang tu bukan hati besar tu makna hati dan badan tu makna hati yang apa yang besar maksudnya di sini dia boleh menampung ilmu yang besar menampung ilmu yang banyak orang yang hatinya terang jadi bagaimana sebuah lembah besar dia boleh menampung air yang banyak sebaliknya hati kecil yang kapasitinya sedikit seperti lembah yang kecil maka mengalirlah air di lembah menurut ukurannya dan hati juga membawa petunjuk serta ilmu menurut ukurannya jadi Ibn Qayyim menyerupakan mentafsirkan bahawa Allah hati manusia ni macam lembah air tu Al-Quran hati tu lembah jadi kalau lembah tu besar dia boleh takang air banyak begitu juga hati kita kalau terang hati kita bersih maka sudah tentu dia dapat menampung menimpan memahami ilmu yang banyak kalau hati tu kotor yang kurang berminat kepada ilmu maka dia dapat hanya sedikit sahaja tak ada kesungguhan dan sebagainya itu perumpamaan kedua yang ketiga sebagaimana arus yang kalau menyentuh bumi dan melewatinya akan membawa buih maka demikian pula petunjuk dan ilmu kalau menyentuh hati akan mempengaruhi keinginan dan lahan yang tidak jelas untuk dicabut dan dilenyapkan jadi perumpamaan ketiga pula ialah buih buih ada dua tadi kan satu buih daripada air yang mengalir ke lembah dari air yang kedua ialah buih daripada emas besi timah yang dibakar itu pun keluarkan buih dikata Ibnu Qayyim buih ini adalah ibarat dia membawa dia membawa buih demikian adalah ibarat diumpamakan seperti bila kita belajar ilmu kita duduk di kelas pergi ke masjid dan sebagainya bila kita belajar ilmu itu kalau dia boleh menyentuh hati kita dan mempengaruhi keinginan kita mempengaruhi jiwa kita bawa kepada amal soleh keinsafan taubat dan sebagainya akhlak yang baik maka dia akan mempengaruhi ilmu itu kalau menyentuh hati seseorang kalau dia dah masuk serap wujdan katakan masuk ke dalam hati seseorang itu dia akan mempengaruhi jiwa dia menjadi insan soleh insan yang ta'an kan insan yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala dan benda-benda yang tidak baik akan dicabut maknanya benda-benda yang buruk yang sia-sia lara yang berbentuk masih akan hilang dari kehidupannya apabila ilmu itu diserap ke hati sama seperti obat kita makan kalau obat itu baik ya diminum dengan campuran dengan apa ukuran yang betul maka sudah tentu dia akan serap ke tubuh dan akan merawatnya memberi memulihkannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah Allah buat perutamaan itu mengikut Ibnu Qoyim buih itu ya jadi buih itu boleh ibarat benda yang dicabut begitu juga ilmu orang yang berilmu yang apa yang diserapkan hati dia boleh mencabut dosa-dosa dan maksia demikianlah Allah buat perutamaan sesuatu yang benar dan yang batil yang batil tadi kita dah bincang antara benda yang benar ialah Islam Al-Quran apa yang dibawa oleh Rasul yang batil ialah yang dibawa oleh kalau sekarang kita lihat yang batil ideologi ideologi modern yang menyesatkan manusia sekularisme kapitalisme gila kebendaan pluralisme liberal dan sebagainya itu semua adalah ibaratnya buih-buih yang boleh yang akan hilang dan dapat memusnahkan orang lain baik dan juga Allah menyerupakan keinginan nafsu dan hayun subahak dalam hati ketika didatangi kebenaran dengan buih yang berada di atas muka air yang juga di atas perhiasan yang dilebuk oleh api dan ada juga ulama' mengatakan contohnya Ibn Sa'di kata rahimahullah ia kata buih juga kita boleh katakan keinginan nafsu yang sesat yang menyesatkan dimana hal yang keinginan nafsu yang menyesatkan dan yang subahak yang diragui yang ada dalam hati yang apabila datangnya kebenaran kita tak terima kebenaran itu tidak menerima kebenaran sama seperti buih yang berada di atas permukaan air dan yang atas perhiasan yang dilebuk maknanya buih itu diibaratkan oleh ulama' ditafsirkan sebagai keinginan nafsu dan juga benda-benda syubahah yang boleh meraguk apabila datangnya benda yang benar kita tak terima sekerana bertentangan dengan nafsu contoh tutup aurat dia orang tak sanggup tutup aurat kerana bertentangan dengan nafsu dia ataupun banyak lagi dengan syariat islam ada orang tak boleh terima syariat islam hukum huduk bertentangan dengan nafsu dia dia merasakan kejam dan sebagainya itulah dia buih-buih yang boleh merasakkan manusia baik ada juga tafsir mengatakan mengatakan bahawa antara dua tadi itu air dan yang Allah gambarkan air dengan buih itu dan besi dengan buih besi air dengan buih atas permuka air itu buih air dan buih besi itu digambarkan Allah nak beri perumpamaan di antara orang mu'min dan orang kafir di mana orang mu'min dan kafir ini mu'min berada di pihak yang benar dan kafir di pihak yang batil yang batil itulah yang disebut sebagai buih yang benar itu yang beri menafaat pada orang ialah disebutkan iaitu maksudnya air yang digunakan oleh manusia dan pokok untuk kebaikan dan juga dan juga alat perhiasan itu adalah yang juga digunakan diibaratkan seperti ilmu Baiklah sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Rahimani Wahai Rahim Assalamualaikum Allah Penumpamaan seperti ini ada juga disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi kita tengok dalam Al-Quran iaitu surah Ar-Raqdu ayat 17 tetapi rupanya ada juga disebut oleh Rasulullah SAW sekejap saya ambil buku di sana Maaf sekali banyak bergerak baik iaitu ini perumpamaan dimana yang tadi perumpamaan dalam Al-Quran yang ini perumpamaan daripada hadis Rasulullah SAW iaitu hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang meruayakan daripada Abu Musa RA dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda jadi perumpamaan ayat surah Raqdu ayat 17 tadi juga disebut perumpamaan yang hampir sama oleh Rasulullah SAW ini hadisnya sabda Nabi SAW INNAMASALAMA BA'ASANI YALLAHU BIH AZWA JALL MINAL HUDA WAL IL KAMASALI GHAYSIN ASABA ARDAN FAKANAT MINHA TA'IPATUN TA'YIBATUN QABILAT QABILAT AL-MA FA'AMBATAT AL-KALAH AL-KALAH WAL-USBAL KASIR WAKANA MINHA AJARIBU AMSAKAT AL-MA FANAPA ALLAHU BIHANNAS FASHARIBU MINHA WASAKAW WAR'AW WA'ASABA TA'IFATAN MINHA UKHRA INNAMA HIAQI'ANUN LA TUMSIKU MA'AN WALA TUMBITU KALA'AN FADHALIKA MASALU MAN FAKUHA FIDDINILLAH FIDDINILLAH WANAPA'AHU BIMA BA'ASANI ALLAHU BIH FA'ALI Maksudnya Perempamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan padaku ini Allah Nabi nak sebut ilmu dan petunjuk yang Allah utuskan pada Nabi untuk mengembangkannya adalah bagaikan hujan yang jatuh ke tanah di antara tanah tersebut terdapat bahagian yang subur yang mampu menyerap air dengan baik lalu menumbuhkan pohon dan rumput yang banyak di antaranya ada yang keras mampu menampu air sehingga manusia boleh mengambil air daripadanya untuk keperluan minuman menyerami tanaman dan untuk menyalurkan air dan ada antaranya pula ada yang tidak mampu menampu air dan tidak mampu menumbuhkan pepohon dan rumputan demikian 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 juga lah perumpamaan orang yang diberi pemahaman agama yang diutus padaku untuk mengembangkannya di antara mereka ada yang mampu mendalaminya lalu mengajarnya kepada orang lain ada juga di antaranya yang sama sekali tidak mahu memberi petunjuk hadis ini di ruayat Bukhari dan Muslim ada sahabat jadi hadis ini juga hampir ada kemiripan ada hampir sama dengan ayat surah 2 ayat 17 tadi dimana Rasulullah SAW memberi perempamaan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang dibawa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini semasa dia sampaikan itu seperti hujan yang jatuh ke tanah jadi yang Nabi sebut ini perempamaan hujan jatuh ke tanah yang tadi hujan jatuh ke tanah juga tapi air itu bertakung kan dia ibaratkan buih yang ini bukan buih dia beri sifat tanah jadi tanah tersebut ada bagian subur ada tiga sifat tanah yang diberikan nak ada tanah itu sebagai manusia ada yang subur yang boleh serap air takung air dan boleh tumbuh pokok dan rumputan boleh diambil menafaat ada yang keras tapi mampu tampuh air boleh bagi air pada orang yang ketiga ini tak mampu tampuh air dan tak mampu tumbuh pohon kering kontang sahaja begitulah sifat orang manusia apabila diberikan ilmu dibawa oleh Rasulullah SAW dan sekarang dibawa oleh ulama' ada yang pertama tadi diberi pemahaman yang baik yang tadi kan hati yang cerdas hati yang terang hati yang besar dia bukan sahaja boleh faham tapi dia beramal dan dia boleh kembangkan pada orang boleh sampaikan pada orang lain beri menafaat pada orang lain itu tanah yang paling baik yang pertama yang kedua ialah yang antara mereka yang hanya mampu mendalaminya boleh beramal untuk diri sendiri sahaja untuk keluarga sahaja kan untuk keluarga dia diri sendiri tapi tak boleh saya bawa pada masyarakat tapi dia beramal juga itu pun baik tapi yang ketiga ini tak berguna dia seperti tanah yang kontang yang tidak digunakan langsung tak ada guna langsung air pun tak serat tak beri apa ke orang nak cangkur pun tak boleh keras makna air yang turun itu seolah-olah macam daun keladi sahaja lalu begitu tapi tidak boleh beri manfaat ini hadis saya ambil daripada Riyadul Salihin ini dalam bab ilmu jadi itulah dia perempamaan rupanya perempamaan ini ada juga kemiripan dengan perempamaan hadis Rasulullah SAW baiklah sahabat semua rasanya setakat itu sahaja sekejap ya itu sahaja dimana daripada ayat tadi sesungguhnya Allah SWT memberikan menurunkan kita Al-Quran ada ayat-ayat yang bentuk perumpamaan untuk kita berfikir baca lepas itu fikir rupanya Allah SWT mengandaki kita berfikir dan Allah buat perumpamaan itu sesuatu benda yang kita boleh nampak kan yang kita nampak kerana hujan itu yang turun setiap hari pada kita itu adalah kita tengok kita nampak kan hujan yang turun sebab itu hujan yang turun dari langit itu dia mengalir dia bertakung dan ada buih buih itulah yang Allah nak sebutkan bahawa seperti benda-benda yang batil benda yang sesat ataupun ayat itu adalah Al-Quran adalah ilmu yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW buih itu ialah benda-benda yang menyesatkan ideologi yang menyesatkan benda-benda yang batil yang salah yang dibawa oleh syaitan dan nafsu dan sama juga besi yang digambarkan itu juga ada buih di mana besi itu boleh di menampakkan pada orang timah emas semua itu tetapi buih itu orang akan buang begitulah kebatilan kejahatan orang tak akan kenal lagi lama-kelamaan dia akan dilenyapkan sebagaimana Piraun dilenyapkan daripada ingatan manusia kan Piraun dilenyapkan daripada bumi ini dengan hina dan Piraun itu masih ada di piramid Mesir untuk dikenang kejahatannya itu contoh dikenang kejahatannya jadi rasanya itulah sahaja pengajarannya rumusannya janganlah kita menjadi buih seperti buih di mana buih yang mana dia tidak memberi kebaikan di mana buih membawa buih iaitu maka keinginan keinginan janganlah kita menjadi buih di mana buih itu orang tak guna orang buang dia akan lenyap begitu saja begitulah nafsu yang jahat ilmu itu kebaikan kebenaran iman Al-Quran ajaran Islam adalah seperti air yang mengalir beri kebaikan pada orang sama seperti apa itu tadi perhiasan alat perhiasan daripada emas perak untuk kebaikan orang tetapi janganlah jadi buih buih adalah menggambarkan apa itu nafsu nafsu yang jahat dan benda-benda yang berbentuk berbentuk kebatilan dan ilmu kita tahu bahawa ilmu yang menyentuh hati biarlah kita menuntut ilmu dengan keikhlasan dengan kesungguhan barulah dia dah serak ke dalam hati kita dan dari situlah dia akan pantul kepada anggota badan kita untuk beramal melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kita menuntut ilmu hanya sekadar memenuhi masa saja majlis saja tapi tidak mengambil perhatian sebenarnya tidak berusaha untuk beraman maka dia tak akan memantulkan hati kita untuk beraman tak akan membentuk akhlak yang baik jadi sepatutnya semakin kita banyak ke majlis ilmu semakin baik akhlak kita semakin bertamah amal soleh kita dan semakin kurang maksiat kita itu baru betul air contoh seperti air tadi kan air yang turun daripada hujan tadi jadi itulah saja segala yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala usazah ampun pada Allah anda huraian ini salah gunakan huraian ini menyimpan dari kebenaran dan juga mohon maaf pada pendengar kalau ada kesilapan bolehlah buat keteguran usazah baca ini huraian ini berdasarkan kepahaman usazah daripada kitab atibian fi atibian fi amsalil quran setakat itu yang boleh usazah huraikan moga apa yang dihuraikan itu akan memberi kebaikan menafaat untuk kita semua dalam usaha untuk memahami al-quran moga al-quran menjadi pembela kita di akhirat nanti insyaAllah di alam barzah dan di akhirat nanti kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallahu bihammika ashahadu an la ilaha ila anta astagruka wa aturu ilaiki Bismillahirrahmanirrahim wa al-asri ina al-insa ina al-akul khus ila al-lazina amanu wa amilu salihat wa tawasau bilhaq wa tawasau bilhaq wa tawasau bilhsabr wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alali wa sahbih ajma'i wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa rahmatullahi wa barakatuh wa alhamdulillah wa alhamdulillah